Halo Budum, selamat datang kembali di SwissStage M6 Recap Ini adalah recap untuk hari yang kedua dan memang hasilnya sudah bisa teman-teman lihat sendiri ya Berdasarkan dengan urutan ini aja nih, karena emang kalau berdasarkan dengan jadwalnya memang agak sedikit berbeda ya Jadi intinya yang menang itu untuk hari yang kedua Untuk di podium 01 itu adalah FAMOS, NIP Flash, Tim Legit ID dan juga SRG Sementara untuk di podium 1-0 itu ada BTK, Twisted Mind, Fanatic Onyx Philippine dan juga RRK Hoshi Sehingga dengan update terbarunya yang dimana kalau teman-teman lihat dari segi podium yang sudah ada 1-0 terus menang Ya otomatis akan menuju ke podium 2-0 Sementara yang kalah di podium 1-0 karena poinnya kalah jadi satu sama Sehingga mereka tetap akan bermain dengan Best of 1 Series Dan nanti untuk di podium 01 dan kalah lagi seperti Aurora, Mecham Evolve, Keep Best Gaming dan juga Ulf Hennar Mereka saling bertemu dengan System Best of 3 Series juga Dan nantinya mereka akan bertemu di podium 02 Memang sudah kelihatan tuh jadwalnya teman-teman ya Tetapi untuk jadwal bakal gue bahas nanti Dan seperti biasa gue akan langsung bahas soal game-game klip-klip dari match 1 sama dengan match ke-8 Dan kita bakal mulai dari S2G Esports Seperti biasa ya teman-teman ya recap ini bertujuan untuk menjadi reminder Ketika emang teman-teman ya mungkin lupa atau ingat juga sebenarnya Biar mungkin lebih sering ya untuk diingatkan kalau misalkan nanti mau rank games Ada hal-hal yang atau decision-decision yang mungkin harus kalian pilih gitu loh Apalagi pas lagi ada Lord S2G di Blue Sides mereka membawakan Beatrix, Matilda, Valentina, Suyo dan juga Idit Sementara BTK mereka membawakan adanya Bruno, lalu ada Gunify Roamer, Yif, Fredrin dan juga ada Puvius Nah disini sebenarnya kalau teman-teman lihat dari goldnya S2G tuh lumayan unggul jauh ya 2,7k gold gitu loh Jadi dengan gold seperti ini sebenarnya ketika mereka ingin memilih untuk melakukan poke damage dulu Atau mereka mau ganyang orang dulu Mereka tuh punya decision-nya gitu loh dari S2G Ya disini sempatlah terlihat beberapa kali S2G tuh berani gitu loh untuk memainkan poke dengan damage Dan emang Fredrin kan tipikal hero yang main sama Lord kan Dia nyari stack dari Lord Jadi ya wajar gitu loh kalau emang disini mau bazain bolak-balik terus buat Lord Dance Nah dari sini teman-teman bisa lihat tuh begin buka ulti Shark, ya kan Dia disini kena ultimate banyak banget dan dia sekarat gitu loh Ini tuh sebenarnya dari teman-teman S2G udah punya informasi kalau sebenarnya Shark otomatis harus recall atau harus mundur lah minimal dapet regen dulu Hun juga darahnya gak yang bener-bener 100% Dan dari sini S2G tuh sebenarnya punya 2 decision Yang pertama mereka langsung bisa ganyang hero-nya BTK Atau S2G bisa all-in Lord-nya aja Tapi terlihat mereka agak sedikit kebingungan juga nih Mau kemana decision ini Mereka muter-muter Cuma nahan-nahan Lord Reset Lord malahan Ya kan Yang menandakan kalau reset Lord yaudah BTK bisa ngerespon perangnya Dan otomatis ketika Lordnya dibuat darahnya tinggal sedikit banget Di take over sama Mobazen BTK dapet 2 kill So kalau emang teman-teman dalam posisi kayak yang tadi ya S2G dia nge-trigger gitu loh Biar si romer musuh tuh dalam keadaan yang sekarat Kalau emang kalian udah bikin romer musuh sekarat, XP musuh sekarat, apalagi jungler musuh yang sekarat Kalau bisa secepat mungkin langsung ambil decision gitu loh Kalian mau ambil Lordnya Apa kalian mau perangin dulu nih orangnya Karena kebetulan kalian menang jumlah Dan dengan decision yang diberikan sama S2G Dengan keraguan-keraguan mereka Membuat BTK memenangkan match ini Bruno lagi, Bruno lagi Tapi kali ini kita gak ngomongin full Bruno-nya ya Tapi ngomongin mistake fatal dari Valkan Esports Sebelum itu Twisted Mind ada di Blue Sides Mereka membawakan Bruno Matilda Lalu ada Cecilien, Alpha dan juga Edith Dari draft aja terlihat Twisted Mind itu Adalah draft yang sangat-sangat lemah di early game Tapi mereka kuat di late game gitu loh Jadi early gamenya bener-bener rapuh banget Tapi untuk late game tuh jadi point plus Karena emang mereka bawain Bruno dan juga Cecilien Sementara Valkan Esports mereka membawakan 1-1 Tigreal Lalu ada Vexana Hayabusa dan juga Povius Dari sini terlihat ya Valkan menang 3 lane Mereka tuh bisa melakukan slow push di top lane juga gitu loh Jadi decision dari Valkan tuh sebenernya gak perlu buru-buru Yang penting mereka tuh presisi dan timingnya tepat Dengan hadirnya minion wave dari top lane, dari mid lane juga Dan dari awal nih sebenernya temen-temen udah bisa lihat gitu loh Kalau Ceciliennya tuh show di area map gitu loh So Valkan ini punya kemungkinan untuk bisa langsung start Lordnya gitu loh Valkan start Lordnya Dan tiba-tiba mereka nih pas ngeliat hero nya Twisted Man masuk Mereka udah mulai kepecah nih fokusnya Ada yang fokus ke hero, ada yang skillshotnya tiba-tiba disini shadow kill Hayabusa buka ulti ya kan Dan menurut gue ketika Hayabusanya udah buka ulti kayak begini Ini juga sebuah fatal mistake nya temen-temen Karena Hayabusa gak ada ulti tiba-tiba dia masuk lagi Ketemu Sano, Sano nya punya wind of nature Dan Benny nya juga mati gara-gara ada Cecilien Yang emang damage nya udah sangat-sangat luar biasa gitu loh Ketika beranjak ke mid game to late game Ya memang sih disini Valkan Esports dapetin Lordnya Tapi tidak dengan keuntungan yang mungkin bisa ditukarkan dengan 4 hero Atau 4 member dari Valkan yang tiba-tiba tumbang semuanya Walaupun ada percobaan nih disini nih dari PX7 Dia coba buat manfaatin Lord Evolve gitu loh Tapi ya lagi-lagi pada dasarnya Bruno nya ini bener-bener kuat banget Dan dia sampe punya Rose Gold Meteor juga Hingga akhirnya disini Nah bisa dibilang kayak item penyelamatnya nih Rose Gold Meteor dan Purify Menyelamatkan hari dari temen-temen twist at mine Jadi ya kalo misalkan temen-temen mau Lord Ini mungkin pesan yang penting sekali nih yang ingin ditunjukkan nih Dari pertandingan ini Bagi gue pribadi ya Kalo emang temen-temen mau Lord yaudah Lord dulu Kalo emang mau hero, hero dulu Karena kalian menang jumlah gitu loh Tapi kalo emang udah light game kayak gini Dan kemungkinan besar kalian kalah teamfight Dengan hero power yang sangat-sangat lemah di light game Karena perbandingannya ya Hero kiri kan kuat banget nih di light game Alangkah baiknya ketika dapetin Lord Apalagi kalian udah gak punya ultimate kayak gini Yaudah mundur aja gitu loh Kalian disengage aja Karena gak ada salahnya kok untuk disengage Reset dulu dibandingkan Kalian udah ngebuang ultimate ke Lord Kalian buang shadow ke depan Tiba-tiba Ya ada wind of nature Jadi ultimate 1-1 nya gak masuk Basic attack dan surikannya dari Hayabusa juga gak masuk Ya gamenya jadi GG dong Buat Wistur Mines Match yang ketiga Ternyata tim Famos membawakan draft yang Lagi-lagi ya Ada hero tebel nih di mid lane Tapi Agak cukup berbeda dengan romernya Karena romernya bawa romer damage Tapi kita ngomongin my come evolve dulu Yang ada di blue side Mereka membawakan Beatrix Tigreal Lalu ada Yif Suyo dan juga Hilda Sementara untuk tim Famos Mereka membawakan Bruno Helkert dan juga Gareth Kaca Gareth Kacanya yang jadi mid lane Lalu ada Joy dan juga ada Povious Nah ini nih Baru nih Gameplay mid laneer fighter Atau mid laneer mid laneer tebel Mid laneer tank Yang Manis lah pokoknya Kalo gue bilang Kenapa gue bilang manis Karena ya dari awal Temen-temen udah bisa liat gitu loh Warlord Itu di ulti gitu kan Garut Kacanya di ulti kan ya Nothing gitu loh jadinya Dan Famos itu Lumayan berani untuk Ngelepasin turtle Demi pressure Nah ini kayak gini temen-temen Jadi dia tuh gak Ngelepasin pressure-nya gitu loh Dia udah liat nih Aurora Oh Aurora dapet Suyo Tapi Suyo nya kalah level gitu loh Kalah levelnya bahkan 2 level Sama Chibi Jadi dia gak Berhenti gitu loh Untuk terus menekan Karena emang Dia punya mid laneer Yang bisa open map Sementara roamernya Roamer Dire Hit Yang dimana Roamernya juga bisa Memberikan damage Tanpa ragu gitu loh Dia bisa team fight terus-terusan Karena Helkert kan sekarang Semakin besar damage yang dia dapatkan Semakin besar juga regen HP-nya tuh Nah tuh Pressure-nya gak berhenti Abis dapet turtle Apalagi nih Oh ada orange buff Invade Ya gitu deh Invade Tuh Masih terus menang Ya kan Gak takut mereka Soalnya punya badan kan Ada si Gadot Kaca Terus ada Puvius juga Jadi kalo emang temen-temen Mau mainin draft Kayak tim Famos Kalo bisa ya Jangan lepasin pressure-nya Karena Yang terpenting dari Draft fighter mid lane Atau Ya tank mid lane lah jatuhnya ya Atau hero-hero utility Di mid lane kayak gini ya Kalian harus menangin Fight early game-nya Percuma kalian bawain Khalid mid lane Gatot mid lane Kalo misalkan 5 menit awal Kalian killnya 0-0 Itu percuma banget tuh Karena jatuhnya berarti kalian tuh Gak manfaatin Advantage early game Sehingga ya membuat Kalian jadi Sia-sia dong Pick dari fighter Atau tank di mid lane-nya Tim Famos dapetin poin di game ini Lanjut untuk match selanjutnya nih Match keempat Yang dimana Terjadi sebuah plot twist Yang luar biasa Dari Aurora Versus NIP Flash Banyak yang menjagokan Aurora Di pertandingan ini Tapi yang menang NIP Flash Nah kita ngomongin early game-nya dulu nih temen-temen Ini fondasi yang penting banget Kayaknya untuk semua mid laner ya Harusnya ya Tapi ngomongin draft dulu Di blue sides Itu ada Beatrix Kaja Ini combo yang Gue sangat-sangat Jujur kecewa sekali Sama Aurora Karena Beatrix Kaja Beatrix Franco Beatrix Chow Itu tuh Tipikal-tipikal combo yang Kalo misalkan menit 5 Sampai menit 8 Dapetin pick off tuh Masif banget gitu loh jadinya Tapi Ini kombonya gak berjalan gitu loh Even bareng sama Zushin Alpha Dan juga Gatot Kaja Yang dipik sama Aurora Ya nanti akan Ya mungkin Gak bakal gue jelasin secara detail Tapi temen-temen bisa tonton matchnya sendiri Karena emang combo Beatrix Kaja yang gak berjalan 4 man move 3 man move nya Bener-bener tidak aktif Sementara NIP Flash Disini membawakan Moskov Chow Lalu ada Yif Joy Dan juga ada Hylos Sebenernya bermula dari Pock damage nih Di early gamenya Karena di early game Kayaknya semuanya fine-fine aja nih Ya kan Semuanya fine-fine aja Sampai Rene J Missing in action Ya kan Dia ke top lane Tuh dia ke top lane Dan kalo temen-temen liat dari map Dia tiba-tiba Mukul-mukulin Kramer Ini gue bener-bener Ini gue bener-bener kayak langsung Tanda tanya dong Ya pasti tanda tanya Kenapa gue bilang ini tanda tanya Karena Hal ini juga akan Memicu Bagaimana midlanernya Zushin Yang bisa Kenapuk Banyak Dan akan repot Nantinya Akan dimainin Keseimbangan Midlane Dari minionnya Dari gerakan kaja Yang connect bareng sama Gatot kaca Untuk ambil kramer Tiba-tiba Diablonya Langsung connect ke midlan Nah 3-man movenya Dari NIP Flash Lebih aktif dong Disini bahkan JPL buang Flicker Tujuannya emang Pengen ganggu gitu loh Buat si Yue Karena Yuenya juga Keluar purify kan Nah dari sini aja Yaudah Yue bakal kena pok terus Hingga akhirnya Terjadilah Kerusakan dari Keseimbangan Minion midlan Disini nih Mulai dari sini Yuenya sekarap Ya kan Walaupun ya Boleh dibilang ya Oke lah Rene J Dapetin Keuntungan misalkan Atau Ya pada dasarnya Membuat level 5-nya Dari Hades tuh Bakal lebih lama gitu loh Tapi midlanernya Udah kacau nih Udah kalah langkah gitu kan Jadi freeze lah Minionnya Hingga akhirnya disini Makin kacau lagi Karena Hadesnya Tetep dapetin level yang keempat Dan Kurtizi Menang wave minion Dengan kayak gini Ini kan jatuhnya Yang biasanya ya Biasanya minion ketemu disini dong Minion ketemu disini nih Tapi karena minionnya Saling ketemu disini Terjadilah keseimbangan Dari midlane ini Equilibriumnya Jadi tidak seimbang Teman-teman Keseimbangan minionnya Jadi rapuh Dan mau gak mau Yue harus pasang badan Antara disini Ya kan Atau disini Ya kalo Misalkan Yue ada disini nih Ya cowoknya gampang dong Buat ngepok Si Kurtizi juga gampang Buat ngepok Itulah pentingnya ketika Roamer itu Tidak meninggalkan midlaner ya Apalagi kalo midlanernya Kalah match up nih Ya contohnya kayak Yif Terus Yif yang ketemu sama Zushin Kan enak tuh Pokingan damage nya di early game Zushin nya juga Gak tebel-tebel banget kan Jatuhnya kalo di early game Belum ada Clock of Destiny Dan segala macemnya Sehingga membuat Ya gerakan dari Aurora Agak sedikit rugi Kenapa? Karena di Turtle 1 Liat UA nya Jadi gak dapetin Level yang keempat Bahkan di kejar-kejar Karena gak dapet Yurify Dapet deh killnya Tuh Ya kan Udah gak dapet level 4 Renegi nya juga rugi Kurtizi nya dapetin Demonkite Dapet Turtle juga Dah Dari sini kacau So Kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya Kalo emang midlaner kalian Butuh temen untuk clear cepat Ya kan Dibandingkan kalian melakukan Invade Ya lebih baik Kalian bantu midlaner dulu sih Karena Lebih bagus Roamer emang geraknya Bareng sama midlaner gitu loh Kalo mau ngegang Kalo mau Apa ya Secure river Bagusan gerak bareng aja Kayak gitu Dibandingkan geraknya Kayak gini nih Invade jungle Yang menurut gue Gue juga Mempertanyakan Walaupun memang Ada keuntungan gitu loh Yang bisa didapetkan dari sini Tapi Pertukarannya gak adil Zushin nya keluar purify Sehingga nanti pas Ketemu sama Hades yang level 4 Ya gak bakal bisa kekejar Terus Ya disini UA nya juga dengan Zushin tidak Mendapatkan level keempat Di Turtle 1 Udah pasti rugi NIP Flash menang Lanjut ke match yang kelima Team Liquid ID Melawan Keep Base Gaming Team Liquid ID Membawakan Granger Chou Zushin Joy Dan juga Glue di Blue Sides Sementara Keep Base Gaming Mereka membawakan Bruno Getet Kaca Lalu ada Yif Bane Dan juga ada High Loss Nah ini nih Yang pengen Gue kasih liat Untuk Team Liquid ID Ya seperti biasa kali ya Kalo ngomongin soal Decision-decision mereka Dan targeting-targeting Mechanical Play mereka Yang awalnya Mereka udah ngeliat nih Kalo ada timer Buat Purple Buff Jadi otomatis Saksa sebagai jungler Tuh punya 2 objektif Ada Turtle Ada Purple Buff juga Widdy udah ngeliat nih Uh Ada Yif Ya kan Dia juga ready flicker Dia ditarget langsung Yif nya Emang Yif nya disini selamat Gitu loh Tapi Liat ya Haskel nya Dia langsung buka ulti Dia buang flicker juga Dengan tujuan Dia bisa menangkap 2 orang Ya itu adalah LMU dengan Yif Dan juga ada Belexi Dengan Bruno Ya emang tujuannya adalah Memiskinkan Bruno sih Jatuhnya disini ya Karena emang dia juga Nggak ngelepasin matanya Ke mid laner dan gold laner nya Karena emang Bisa dibilang peran Dari mid laner gold laner nya Kan peran yang penting banget Kan untuk ngedamage Karena jatuhnya Kalo misalkan Bruno nya Dari awal juga baik-baik aja Ya ditakutkan Light game nya nanti Bruno nya jadi masalah Gitu loh Dan disini Bruno nya Udah ngedash gitu loh Dia buang purify Yaudah diganyang pasti Gak bakal dikasih Nafas sama sekali Hingga akhirnya Wah itu dia Di zoning abis saksanya Bahkan gak ada satu Kill pun yang didapatkan oleh KeepBestGaming Jadi Ya simple aja Kalo emang lagi ngerang nya Temen-temennya Kalo kalian ketemu Bruno Dan kalian emang ternyata Masih mau melepaskan Bruno Ya pressure aja Bruno nya Bikin dia tuh Gak dapetin kill yang banyak Bikin dia gak dapetin Early game yang nyaman Kayak gini nih Gold laner Mid laner pokoknya Pressure terus Dan ini tim deket ID juga Menangnya lumayan cepat ya Temen-temennya Gak yang dalam waktu yang lama Match Ulf Hednar Lawan SRG Ini kalo ngomongin Blue Sides ya Ini ada Harit, Tigril, Parsha, Hayabusa Dan juga Hylos Sebenernya draft dari Ulf Hednar ini Udah Apa ya Udah agak-agak sedikit Keluar dari Mungkin Apa gue bilangnya Kayak textbook Rumus gitu kan Biasanya Kita tau sendiri lah Kalo misalkan Assassin tuh Bakal dirusuin terus Sama Tank Jungle gitu loh Tapi disini SRG Dengan Fredrin Luoyi Chou Lalu Depovius Dan juga Bruno Di Redside itu Ternyata mereka yang malah Ketinggalan level Sekais level 6 TNZ level 9 Ya temen-temen bisa Bayangkan lah Bagaimana early nya tuh Yang begitu rapuh Dari SRG Padahal Fredrin ini tuh Tujuannya adalah Untuk memenangkan Objektif Tapi seketika Keuntungan dari Ulf Hednar Berubah nih Dari 3700 ya Dengan Ya tentunya nih Kalo gue ngerasanya Dengan satu ya Keraguan-raguan Dari Ulf Hednar Dia tuh kayak mau Nge-zoning Nanggung Tapi kalo gak nge-zoning Ya jatuhnya Luoynya bebas gitu loh Untuk nge-deliver damage Terus ya karena Bruno nya connect juga nih Dan timingnya pas Buat join team fight Di mid lane Diawali dari Turtle yang ditarik ulur nih Padahal disini Posisinya temen-temen ya Kalo temen-temen Dari liat level aja nih Sekais itu level 6 TNZ level 9 Dan Assassin kan perannya Retake ya Sebenernya disini Alien Kalo misalkan ngasih Turtle nya ke Sekais Itu juga kayaknya Gak ada masalah Tinggal perangin balik Atau zoning balik aja Tapi disini alien Ngebadanin Turtle nya Ya kan Dia tahan Dia tahan Dia tahan Sekais pasti cari stack gitu loh Dia pasti bakal cari cara Untuk ambil turtle nya Tapi karena kelamahan Kayaknya nih untuk nahan Ya kan Dan disini ketika dia buka ulti Nah dia nih Kayak ragu gitu loh Mau maju gak Mau maju gak Mau maju gak nih Ya kan Keraguan-raguan ini Yang membuat SRG langsung ambil ali Stormy nya free hit Yums nya keluar flicker Dan akhirnya disini Retreat nya didapatkan oleh Sekais Dari sini bubar nih Ya kan Fokusnya nih Tuh Ditumbangin satu-satu Bisa dimakan depannya Dan Innocent nya udah ada di mid lane Dengan apa Dengan catatan Dia ngelepasin landing nya tuh Liat tuh Bruno nya udah dateng Cari stack dari jungle nih Cari stack Cari stack Dia ambil stack lagi dari minion Tuh Ya kan Udah nih Stack nya udah mantep kan Udah siap perang Yaudah dia target ke mid lane dulu Apex nya tumbang Di perangin lagi disini Tuh Cari lagi Ya kan Ross nya dapet Sunshine nya juga Walaupun dapetin stormy Tapi Innocent dapetin kill disini Dapet 240 gold Karena apa Karena sunshine nya abis double kill Yaudah deh Dari sini yang awalnya 3000 gold Tiba-tiba langsung jadi 900 Temen-temen So memang Keragu-raguan Kalau mau zoning Zoning Gas Gas Enggak Enggak Jangan Jangan mau gak Mau gak Mau gak Itu jadi rugi sendiri kan Dalam keadaan yang Untung sekalipun Karena menurut gue ya Kalau udah unggul level kayak gini 3 level bahkan Terus gold nya 3000 Untungnya gitu kan Menurut gue Kalau emang mau gas Gas aja sih Karena kalau misalkan gak digas Musuh tuh bakal tetep farming Dan ujung-ujungnya Item kita sama Tinggal ngadu setup doang Yang itu tuh tentunya Akan sangat merugikan Bagi beberapa tim Apalagi di level pro scene SRG menang comeback disini Akhirnya kita ngomongin makro nih Dari pertandingan Fanatic Onic Philippine Versus CFU Gaming Ya makro nya sebenernya Mistake nya dari CFU Gaming nya sendiri Makanya gue akan lebih highlight Kepada tim CFU Gaming Walaupun kalah ya Melawan Fanatic Onic Philippine Di blue side ada Harit Khalid Wih Harit Khalid Lalu ada Cecilien Dan Suyo Chou juga nih Kebetulan Chou nya jadi XP Bukan Chou Roamer Sementara CFU Gaming Mereka membawakan Beatrix Franco Lalu ada Luoyi Alpha Dan juga Hilda Sebenernya gue Bukan mau ngomongin Soal kayak Hilda Kalau kalah Makro nya susah ya Semuanya Semua hero juga Kalau dalam keadaan map nya Gak dapet Ya susah gitu loh Cuma Maksud gue Disini nih Makro ketika Kalau temen-temen Lihat dari map nih Kan Gue sepost dikit ya Kan disini Empat member Dari Fanatic Onic Philippine Ada nih Tapi yang Chou adalah Dua member Ya kan Kenapa ya gue bilang Yang Chou dua member Karena Ternyata Harit dan Suyo nya tuh Mau nge-clear Minion berdua Kan dari sini lah keliatan nih Oh Harit Suyo Ada di bottom lane Gitu kan Sebenernya Decision yang paling oke Ketika emang Udah ada dua member Kayak gini adalah Mereka ngelakuin camp nya Di area sini Kah di area sini Atau pokoknya Di sekitar Bush atas lah Atau kalau enggak Di river sini deh pokoknya Yang paling aman menurut gue Tapi ternyata Mereka memilih Untuk memotong kesini Yang dimana Jatuhnya disini Itu kan jalur Dari si Suyo Dan juga Harit nya Ketika mereka ingin Bermain Di area bawah Gitu loh Dan tiba-tiba CFU beneran teleport Ke area bottom lane Ya otomatis ketemu dong Sama Harit Dan juga Suyo nya Gitu loh Dibalikin deh keadaannya disini Hanya berkorban Brusco ya Dan Kirk Pertukarannya langsung Enggak adil Tuh Satu tukar dua Ya kan Tiba-tiba jadi Tiga tukar lima Udah Endgame dia habis itu Tiba-tiba super fringenya Ganti sepatu Ya kan Jadi swift boots Karena emang butuh Attack speed juga Ya kan Ya udah otomatis disini Membuat wipe out nya Itu menguntungkan sekali Bagi fanatik onyx philippine Hanya karena Satu macro play Yang membuat CFU gaming Jadi rugi So Kalau emang temen-temen Menggunakan Luoyi Dan temen-temen udah ngeliat nih Damage dealer musuhnya Di bawah semua nih Gak mungkin dong Damage dealernya tuh Sendirian gitu loh Atau berdua doang Ya kalau bisa Kalian cari yang malah Di tempat yang berlawanan Atau kalau emang Mau motong kayak gini Sekalian aja Motongnya ke belakang Atau kemana kayak Yang bener-bener gak keliatan dari map Terus langsung target sih Damage dealernya Karena kalau kayak gini Dapatnya cuma satu Dan dapatnya tuh romernya doang Rugi sih Ya walaupun ujung-ujungnya Sempet ada trade kill juga ya Karena emang targeting Dari super fringe nya mengerikan Tapi jujur Karena makronya udah Kebaca duluan nih Ya kan CFU gaming emang ternyata Ngelakuin teleport Dan fanatik onyx philippine Yang ngebuka juga brusco duluan Karena emang job dash dia juga Ya kan Untuk membuka map Yaudah Alhasil Trade nya jadi Menuju ke brusco Dan itu sangat menguntungkan Bagi fanatik onyx philippine So hati-hati Kalau kalian buka map Pake luoyi Karena Salah langkah dikit Bisa jadi rugi Dan tiba-tiba kita di Pertandingan Tim spirit melawan Ararkyo Hoshi Dimana tim spirit Di blue side Mereka membawakan Granger high loss Lalu ada Zushin, alpha Dan juga akai Ini Granger skypears ya Ini menarik sekali teman-teman Karena dia menggunakan Emblem fighters juga Jadi Survive ability nya Kuat banget juga Dan walaupun mungkin Kita sempat lihat Bahwa Dia membawakan Full item damage Tapi karena ada Emblem fighters Jadi dia Mendapatkan beberapa Spell fame gitu loh Sementara Ararkyo Hoshi Di red side Mereka membawakan Wanwan Chou Lalu ada aurora Suyo dan juga glue Disini yang pengen gue highlight Ya team fight nya lah Udah pasti Team fight dan Targeting dari Dairon yang Tidak buru-buru Untuk menggunakan Skill-skill nya ya Ketika dia menunggangi Seseorang gitu Nah disini nih Dia kan udah dapet nih Ya kan Sikit bomba Dan Hiko nya Buang flicker Tiba-tiba disini Kit bomba nya Ditarik-tarik Dan disini nih Kalau temen-temen liat nih ya Ada efek immobilize nih Efek immobilize nya dari siapa? Dari Dairon Karena tiba-tiba disini Glue nya ngeluarin Satu skill Yang nempelin si Hiko nya Walaupun one shot dapetin turtle Eh turtle lord Tapi disini Tuh liat Gara-gara satu efek immobilize Chou nya jadi bisa Ngelangkah ke Si Hiko nya Targeting nya bagus banget tuh Dapet Zushin Dapet Granger Lord nya juga Dicuekin ya Karena emang Bottom lane nya Ngedorong Kit bomba nya emang Gak tumbang Karena emang Gak ditargetin juga sih Alhasil Dengan Tim spirit yang All in ke arah Lord Dan arah Kihoshi Yang ternyata Ngelakuin zoning Kepada beberapa member Yang penting disini Membuat mereka bisa Mendapatkan kemenangan Emang Kayak udah dari rumusnya gitu loh Kalau misalkan Musuh all in ke lord Yaudah kita all in ke hero nya Kalau kita all in ke hero nya Berarti kita harus merelakan Kalau nanti lord nya diambil Sama musuh Kayak gitu So ya Objektif mana yang lebih penting Seperti biasa ya Ini balik lagi kayak Kelas KB 2 tahun lalu kayaknya ya Kalau misalkan udah di menit 16 ke atas ya Lord Apa kill Ya kill Udah pasti Semakin lama game berjalan Ya udah pasti kan Yang namanya Death time Itu jauh lebih lama Sehingga membuat Kill tuh lebih penting Dibandingkan dengan Lord objective So Kalau emang kalian berada Di light game Cobalah cari target kill dulu Dibandingkan dengan lord Sekaligus Untuk menutup Ini dia jadwal Pertandingan hari ini Dimana ada Mycam Evolve Bertemu dengan Keep Base Gaming Base of 3 S2G NIP Flash SRG Falcon Esports Itu Base of 1 Temen-temen ya Udah keliatan juga tuh Dan ditutup dengan Twisted Mind Versus RRQ Hoshi Bang Kalau RRQ menang Knockout stage gak Playoff gak Playoff temen-temen ya Itu dia Jadi buat temen-temen Langsung aja tuh Lihat tuh Base of 3 yang Match 1 Pokoknya yang kalah pulang Yang menang lanjut Untuk yang Match Base of 1 ini Masih berada dalam Podium 1 sama ya Sementara untuk Podium 2-0 Atau match yang paling bawah Itu menentukan untuk Melaju ke babak playoff Tertidak Dan gue KB mohon pamit Undur diri Sampai jumpa lagi Di recap selanjutnya Jangan lupa bahagia Dadah